teman-teman saya ada beli buku salah satu chef gitu dan di dalam buku itu ada resep roti tawar dia roti tawarnya tanpa gula pasir nah saya penasaran pengen nyobain kali ini saya akhirnya nyobain resep itu kalian simak ya seperti apa cara buatnya resepnya dan juga nanti lihat seperti apa hasilnya nah jadi ini sudah saya siapin bahannya teman-teman ini di bolnya mixer saya sudah masukin tepung terigu 350 gram ini saya pakai Hime seriboga ya punya seriboga ini 350 gram kemudian ragi 6 gram sudah saya masukkan juga nah ini saya masukin susu cair sama SKM tapi ini saya masukinnya saya sisakan dulu sedikit siapa tahu beda merek riku beda juga ininya tingkat kelembabannya jadi ini saya mixer dulu ya pakai kecepatan rendah dulu nanti baru dinaikkan ke speed dua ini saya tambah speednya ke speed dua cairannya masih ada sisa segini saya sisakan dulu nanti kalau memang adonannya masih terlalu keras saya habisin ini cairannya tapi kalau ini sudah cukup berarti ini sisanya tidak dimasukkan nah ini adonannya udah menyatu ya kayak gini saya matikan mixer dulu mau cek adonannya apakah ini terlalu keras atau udah cukup nah ini kalau saya pegang adonannya ini masih agak keras jadi memang cairannya harus dimasukin semua ya berarti pas aja kita coba dulu ya ini saya masukkan semuanya jadi total ini susu cairnya 175 gram susu kental manisnya 110 gram nyalain mixer lagi nanti kita cek lagi ya nah ini adonan sudah 80% kalis sekarang saya mau masukin butter sama garamnya ya ini garam dan butter lanjut kita mixer ya sampai adonan 100% kalis elastis ini speed dua nanti saya akan naikkan sampai ke speed 3 ya biasanya perlu waktu sekitar 10 menit kalau pakai stand mixer seperti ini dan sampai jumpa ke sana selamat menikmati selamat menikmati cukup saja kedonan sudah saya bulatkan masukkan lagi ke mangkuk ini mau saya proofing dulu sebentar ya sekitar 20-30 menitan nah ini adonan yang sudah diistirahatkan tadi 20-an menit ya kayaknya tadi hampir 30 menit ini saya diamkan sekarang saya mau roll adonan ini kemudian masuk ke dalam loyang ini cuman karena ukuran loyang yang saya pakai ini ukuran 20 x 10 x 10 ini biasanya muatnya doh 400 gram dan yang ini tadi ini dohnya lebih dari 400 ya karena tadi kan terigunya aja udah 350 coba ini saya timbang dulu ini totalnya 668 gram saya potong ambil 400 nya nanti sisanya mau saya bikin jadi bergerban jangan aja ini nah ini nah ini 400 ya nah yang ini 400 gram untuk saya bikin jadi roti tawar yang ini 3 biji masing-masing 85 gram untuk jadi bergerban ya sekarang ini saya bulatkan dulu 2 2 3 3 5 5 5 6 6 6 7 7 7 10 10 10 10 11 10 11 12 11 13 16 17 Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Saya panggang di oven yang sudah dipanaskan. Suhu sudah stabil di 200 derajat celcius. Saya panggangnya kali ini pakai oven melistrik saja. Nah, ini atasnya mau dioles pakai susu cair bisa. Tanpa dioles juga bisa ya. Kalau saya sih kalau roti tawar gini tanpa dioles-oles. Jadi ini langsung dipanggang aja. Setelah dipanggang, tadi ini sekitar 25 sampai 30 menitan lah ya. Dipanggang di oven listrik. Ini sudah matang. Tadi pakai api bawah aja ini teman-teman. Tuh, hasilnya seperti ini. Nah, coba sekarang kita lihat bagian dalamnya ya. Ini rotinya padat. Nah, ini untuk bergerban adonannya cocok juga nih teman-teman. Kalian coba lihat yang bagian dalamnya. Tuh, dia rotinya padat banget. Kalau untuk bergerban oke banget sih ini menurut saya. Jadi rotinya itu tidak mudah kempes ketika nanti kita kasih macam-macam isian. Dia padat tapi tetap empuk rotinya. Sekarang saya mau hiris-hiris yang roti tawarnya. Nah, ini dia yang udah dihiris-hiris teman-teman. Rotinya empuk ya. Jadi resep ini oke. Buat kalian yang mau cobain, silahkan cobain aja resep ini. Roti tawar tanpa gula pasir ya. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.